selamat menikmati teman-teman doain saya semoga yang saya upload mudah-mudahan bermanfaat disini kita kedatangan motor bit yang permasalahannya tarik anggas enteng cuma larinya tidak ada yang sekitar larinya itu pol 40 sampai 50 mentok tarik anggas bahkan di naik jembatan tanjakan tidak bisa naik kita bawa misalnya bonceng orang 2 50 kg jadi spikul biarpun orang 1 masih tidak bisa naik kata pemiliknya bampelnya mau diganti tapi kita lihat dulu apakah benar bampelnya atau bagaimana kita langsung bongkar nonton nonton terus videonya sampai selesai teman-teman ya teman-teman disini sudah saya kendorkan baunya sudah saya cabut disini ada yang di bautnya ada yang aneh disini disini sudah pasti penyebat salah satu penyebabnya tidak ada tenaga disini olinya keluar disini sudah kita temukan satu penyakitnya mudah-mudahan cuma yang satu itu disini sudah dipastikan silnya yang bermasalah kita lanjut teman-teman bisa diperhatikan dengan baik ini seumur saya buka-buka motor otak-atik motor baru ini saya temukan penyakit motor parah segini dan disini di baut baut polinya ini sudah dihantam-hantam betel terus yang disini ya teman-teman bisa diperhatikan ini dan disini sudah dihantam kata siapa itu teman-teman ada yang pernah mengatakan ini apa namanya korbang pratek tapi saya tidak mengatakan korban pratek ini korban pukul ya gitulah teman-teman jadi disini sudah kita temukan penyakitnya salah satu penyakit penyebab enggak enggak tenaga di bagian bambal kayaknya masih bisa dipertahankan cuma cukup dibersihkan ini baru kita pasang kembali ini dibersihkan semuanya dan kita bongkar ulang pokoknya dibersihkan semuanya kita ganti seal apakah berhasil atau tidak teman-teman sekalian kita tutorialkan cara buka baut ini saya cuma pakai alat ini bikinan sendiri pemodal cuma behal saya bentuk kayak gini las saya kasih tonjolan disini disini ada bisa berfungsi di bagian kampas kopling yamaha jepiter berfungsi disini jadi cukup kayak gini kayak gini jadi tanpa melukai kayak gini dangan di bagian sini kita cuma pakai baut atau ganjalan biasa kita pakai pen piston di di dalam sini sudah kita ganjal pakai pen piston tidak kelihatan karena oli semuanya nah tangan kiri saya cuma di sini kan sudah terlalu kendor karena dihantam jadi tidak bisa kencang di 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 ganjalan di dalam sini kita perlihatkan ini 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 dia sangat kotor sekali jadi tidak kelihatan tidak begitu cara membukanya teman teman ya untuk di bagian dalam sini sudah terlihat juga di sini ini sampai jebol ini sampai jebol sudah ada dua kelihatan satu persatu penyebabnya karena di sini parah sekali penyebab motor ini nah di sini saya bilang baru kali ini saya melihat motor bongkar kayak gini parah separah ini ini tidak bisa dipakai kita ganti satu set berantakan semuanya ya teman-teman di sini sudah pasti penyakitnya ada di bagian sini sama di sil ini yang bocor terus yang di bagian poli belakang nah ini polinya di sini cukup lumayan masih masih bisa dipertahankan yang ini dan di bagian kampas masih baru kayaknya ini baru kayaknya bagian poli belakang masih oke masih bagus kayak gitulah teman-teman tangan tangan waduh waduh parah sekali kita potong dulu video ini teman-teman kita bersihkan semua kita belikan ini rumah rollernya kita ganti belikan yang baru dan yang di bagian dalam sini kita bersihkan semuanya ya gitulah kita tunggu video selanjutnya pemasangannya nanti teman-teman sekian dulu video ini mudah-mudahan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih